Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur bagaimana kabarnya semoga sehat selalu dalam lindungan Allah lancar urusannya lancar sinya dan semoga kita semua diberi keselamatan dunia maupun akhirat Alhamdulillah kita ketemu lagi ngonten bareng yang di posisi kali ini ini di dalam ruangan ya di indoor ya gak apa-apalah nanti lanjut di besok ini tadi pas posisi agak lumayan repot ya oke kita ngontenin aja yang di malam ini kontennya ini konten titip jual semua kita mulai ya nanti antri ya pokoknya yang titip jual antri karena yang lumayan banyak yang titip jual oke lanjut kita mulai cek langsung ini ini modelnya yaitu golok petawi seperti ini modelnya kelihatan ya ini golok petawi dari full sono keling seperti ini ya seperti ini ini model jengkolan petawian katanya jengkolan seperti ini ya seperti ini ini finishing semi semi mirror ya ini ada bekas-bekas minyak ya masih ada bekas-bekas minyak seperti ini ini lumayan tajam dan juga gak terlalu mahal kita ukur dari spesifikasinya ini enak finishingnya ini diglossy ya diglossy ini ini ikatannya sinpainnya dari tandu ini pengamannya juga dari tandu untuk total panjangnya ini ketemu di 4-5 panjang bilahnya ini di 30 cm lebar bilahnya ini ketemu di 4 cm untuk ketebalan bilah kita ukur ketemu di ketemu di 4 ketemu di 4 ya 4 mili lumayan ekstra ketebalan dan ini modelnya semi-semi tebas ya buat apa itu buat iris-iris sembelih juga masuk buat tebas juga sebenarnya ini bagus juga tapi lebih ke sembelih ya ini ya untuk ketajaman seperti ini wuhh tajam juga cuma bagian ujung cuma bagian ujung aja yang masih kurang tajam ya seperti ini ini bacaannya dari petruk bahannya bahan bilahnya dari petruk yang ini untuk di harga yang juga cukup ekonomis sekali pengejaan lumayan rapi kita lihat masih belum ada minusnya mulus warganya ini sama bapaknya di obral dengan harga cukup ekonomis yaitu di 215 ribu aja seperti ini 215 ribu sudah dapat ini ya yang minat silahkan langsung aja cat stok totalan transfer seperti biasa oke lanjut ke yang selanjutnya ini ada ya titik jauh lagi ini gue lagi SQ ya gue lagi SQ dari orang yang beda hari-hari ini banyak titik ya tapi tetap saya tanyakan dulu kepada Babi Sidik apakah ini benar dari GSQ atau tidak maka tetap saya tanyakan dan ini tadi sudah dicap sama beliau bahwa ini yang ini ini dari GSQ oke ini seperti ini seperti ini ya modelnya seperti ini modelnya simple biasanya dari Babi Sidik itu simple itu dari asanya itu kuwin celong seperti ini modelnya maaf jika kurang pencahayaannya masih kurang celing ya mungkin lumayan kelihatan ya seperti ini ini full tank kalau yang ini full tank ini tanduk ini tanduk pinnya 3 bajanya menggunakan bajawilis ya semi mirror ya bagian matanya gimcelong sudah diasa sama seperti untuk ketajaman dengan tajem bagian sini ada mikro jikipnya sedikit sampai ujung mungkin sudah waktunya mengasah bagian ini tapi bisa diatasi dengan mengasah bagian sini sampai sini bagian sini sampai sini bisa di mungkin ini sudah edisi lama memang ini edisi lama jadi yang belum ada logonya itu di tahun 2019 ke bawah itu belum ada logonya tapi kalau sudah 2019 ke atas itu sama babes itu diberi logo ya dibeli logo GSQ seperti ini modelnya yang pertama ini harganya ekonomis aja nanti saya cantumin aja oke lanjut ke yang selanjutnya yang selanjutnya oh iya ini tadi lupa belum tahu spesifikasi panjangnya panjangnya ini ketemu di 30 cm untuk di panjang lebar bilah lebar bilahnya ini ketemu di 3,7 untuk ketebalannya ini ketemu di 2,4 2,4 mili seperti ukuran pisau pabrikan seperti ini ini pin ada pin 3 ada pin 3 ini full tank full tank sampai full tank ini cuma bagian sini itu ditutup tanduk ditutup tanduk bagian situnya iya benar full tank ini oke lanjut ke full tank atau tidak kelihatannya full tank tangnya sampai sini tapi kelihatan tidak tembus sampai sini kelihatannya ini bukan bukan besi ini yang lain bahan lain mungkin ini sampai paksinya sampai sini sampai sini ini seperti kelihatan full tank seperti ini mungkin seperti itu oke lanjut yang selanjutnya ini tidak terlalu mahal kita konten saja oke lanjut ke yang selanjutnya ini ada juga pisau yang ekonomis murah seperti ini bisaunya modelnya seperti ini kelihatan ya ini bajanya menggunakan baja bearing menggunakan baja bearing kayunya dari kayu sonokeling lumayan enak digenggam juga ini pinnya ada pin kuningan aksesoris duralium seperti ini modelnya ini modelnya flat juga flat polishing finishing di finishingnya satin untuk panjang bilahnya ini ketemu di 24 cm lebar bilahnya ketemu di 3,5 cm untuk ketebalan ketemu di 5,5 cm extreme extreme tebal bisa untuk tebas kalau dilihat dari bodinya ini tebas bisa untuk tebas tapi ini ketajaman kita cek aja wuh tajam ini ketajaman malah ketajaman sembelih tajaman sembelih cuma bagiannya dari kaso seperti ini ini ada di kasonya kalau yang ada di kasonya ini tidak tajam tajamnya mulai sini baru mulai sini seperti itu modelnya seperti itu untuk harga saya cantumin ini insyaallah murah murah sekali dari bapaknya ini juga titip jual yang eco-eco ini hari ini dan juga ada yang premium tadi yaitu golok GSQ tadi oke ini yang selanjutnya ini golok dari baja kikir seperti ini modelnya dari bodinya lumayan lumayan untuk dalemannya standar untuk finishing tapi lumayan ajif karena baja kikir kikir itu kewaras sekali bahannya bagi mekelnya pun juga lumayan keras mengasahnya pun lumayan keras seperti ini modelnya ini di finishing glossy finishing glossy ini ada pin seperti ini aksesor duralium ini minus untuk minusnya ada sedikit baret-baret halus di bekas asan sedikit baret-baret halus saja untuk overall bagus masih mulus belum ada karat untuk kepanjangnya ketemu di 27,5 cm lebar bilannya ketemu di 3 cm untuk ketebalan ini ketemu di 4 mm ketebalan di 4 mm untuk ketajaman seperti ini wuh tajam ternyata tajam ini sama babetnya sudah di asah ini saya cek dulu ya ketajaman pangkal sampai ujung sangat tajam ini ketajaman sembelis saya pakai walaupun model standar tapi bajanya ajib ini bajak gigil yang ajib lagi harganya lumayan ekonomi seperti ini modelnya oke lanjut ke yang selanjutnya ini juga ada titip jual ini ini bajanya dari bajawilis eh hiaper wilis kayunya ini dari kayu jual seperti ini modelnya model candung ya candung model cakal ini ada logonya saya lap dulu ya masih ada minyaknya tadi belum sempat ngebersin dikasih dikasih web ini ya sama babaknya ini ini ada tulisan SG knave wilis modelnya model cakal model cakal model cakal atau candung tapi model cakal ini ada ini ada pinnya ini disini ada pinnya aksesial overall mulus ada minus ada cuma ada spot coklat coklat dikit bukan karat cuma seperti kotor kotor cuma sama disini kalau di pangkalnya disini ada sedikit karat di pangkal pangkal sininya ada keluar karat sedikit aman itu masih aman untuk panjangnya ini ketemu di 30 cm lebar bilah ini ketemu di 3,5 untuk ketebalannya ini ketemu di 4,2 4,2 limini yang lumayan tebal juga lumayan tebal untuk ketajaman kita uji coba seberapa ketajamannya wuh tajam tajam juga ini tajam juga kita uji dari pangkal sampai ujung tajam cuma di ujung sedikit aja sedikit gak ngaruh untuk sembelian ini sudah sangat tajam ini sudah sangat tajam siap pakai dan untuk harga di bapaknya titip jualnya 310 saya jasa jualnya 50 berarti di 360.000 seperti ini modelnya kayunya dari serangka dari kayu jual lumayan kokoh lumayan kokoh juga ya ngunci sedikit tapi gak terlalu ngunci lumayan gak jatuh juga oke lanjut ke yang selanjutnya ini ada lagi titip jual titip jual yang kemarin ini golok gsq dengan harga yang di obral ini yang tando kemarin yang full tando ini ini juga asli gsq sudah saya tanyakan kepada babes titik tetap saya tanyakan dulu ya karena gimana lagi nanti banyak yang mengatas namakan gsq tapi ternyata gsq palsu seperti ini untuk harganya ini mahal sebenarnya ini dari bapaknya kurang paham berapa yang jelas kalian bisa mungkin tanya sendiri kepada babes kira-kira ini barunya berapa saya juga gak lupa katanya ini yang jelas ini ya untuk harga ini sama bapaknya cuma dikasih dikasih harga ekonomi 1,3 juta 1,3 juta ini sudah dapat yang baja wilis dengan full tanduk biasanya ini agak lumayan pecinta gsq mungkin tahu harganya ini panjang bilah di 30 cm lebar bilah ini ketemu di 3,3 untuk ketebalannya ketemu di ketebalan di 3,5 ketebalan di 3,5 untuk ketajaman seperti ini cuma ada ini saya lihat kalian lihat dari pangkala ujung bagian sini ada curl sedikit saja sedikit untuk ketajaman overall masih sangat tajam bisa untuk sembelih dan juga yang ajib ini modelnya klasik sekali tapi tidak ada pin nya biasanya babi jarang menggunakan pin ini aksesoris buatnya ini dari kuningan seperti ini modelnya simple untuk harga Rp1,7 Rp3,0 oke ini juga di satu tinggal satu ini di obral juga sama bapaknya seperti ini ini yang pen roll kemarin buatan golok sembelih norsal antara GSN seperti ini kecil yang kecil mungil seperti ini kayunya dari kayu kiareng yang kecil yang kecil panjang bila ketemu 30 cm lebar bila ketemu di 2,2 cm untuk ketebalannya ketemu di 3,1 3,1 ketajaman sudah tajam sangat tajam saya pakai sudah diasa juga seperti ini tak lihat masih overall mulus cuma disini saja ini ada spot sedikit ada coklat seperti mau keluar karat sedikit saja cuma satu titik itu saja overall masih mulus dan lumayan kokoh juga finishing natural ini GSN juga yang seri lama yang belum ada belum ada grafirnya model kombinasi jengkolan 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 blimbing tapi yang kecil kurang pan roll itu bagian mananya bagian itu bagian kunciannya itu kok kurang paham bagian band roll mungkin ini saja sekian ini saja maaf mungkin kontennya ini agak tergesaksa mungkin kita lanjut di besok semoga besok bisa konten juga yang agak lebih baik dengan barang juga yang lebih hajib mungkin ini saja ada kurang lebih minta maaf Allah ta'ala assalamuala walaikum 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 terima kasih